Revolusi Perancis adalah salah satu momen paling besar dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Peristiwa yang bertanggung jawab dalam runtuhnya sistem monarki absolut di Perancis dan di negara-negara Eropa yang tersentuh ideologinya. Revolusi Perancis menjadi titik di mana rakyat biasa, yang merupakan mayoritas sebuah peradaban mulai terlihat dan dipedulikan. Titik di mana rakyat biasa mulai bersuara. Bahkan bisa dikatakan bahwa Revolusi Perancis adalah yang pertama kali menetapkan hak asasi manusia. Peristiwa Revolusi Perancis menjadi yang bertanggung jawab dalam munculnya prinsip-prinsip seperti Liberté, Egalité, Fatalnité atau kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Prinsip yang diambil dari zaman pencerahan. Dan juga yang bertanggung jawab dalam munculnya gerakan politik dan aktivisme rakyat sampai saat ini. Dalam Revolusi Perancis ini juga lah hadir Napoleon Bonaparte yang memimpin kaum revolusionis Perancis dalam menyebarkan ideologi Revolusi Perancis ke seluruh Eropa. Bahkan sampai ke Mesir. Membentuk dasar bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara. Maka dari itu dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menjelami sejarah singkat dari Revolusi Perancis dan juga Napoleon Bonaparte. Sebagian besar penyebab terjadinya Revolusi Perancis diakibatkan oleh ketidaksetaraan ekonomi dan status sosial yang dibagi menjadi tiga. Atau disebut juga sebagai General Estates. Pendeta sebagai states pertama, bangsawan kedua, dan rakyat biasa pada states terbawah. Serta sistem politik yang menganut sistem monarki dan diperparah dengan adanya aturan yang dibuat oleh rezim lama yang berdasarkan status sosial masyarakat pada saat itu. Perkebunan yang dimiliki oleh pendeta dan bangsawan akan dibebaskan dari pajak. Sedangkan perkebunan yang dimiliki oleh rakyat biasa diharuskan membayar pajak kepada pemerintah kerajaan. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menjadikan Perancis sebagai negara terpadat dengan lebih dari 28 juta orang. Kurangnya lapangan pekerjaan dan hasil panen dari pertanian juga semakin memburu. Hal ini mengakibatkan kelaparan dan kesenjangan antar sosial. King Louis XVI yang menjadi raja dinilai tidak cakep dalam kepimpinannya. Serta pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat masyarakat menjadi geram sehingga terjadi perselesihan antara keluarga bangsawan dan juga masyarakat Perancis. Tak hanya itu, istri dari King Louis yang bernama Marie Antoinette juga terkesan tidak adil dan selalu membenarkan atau membela keluarga bangsawan. Dan juga tidak hanya itu, kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh peperangan Perancis dalam membantu Amerika ternyata meninggalkan begitu banyak hutang bagi Perancis. Berkembangnya paham Afklarong dengan slogannya Sapiriaudé yang berarti berani berpikir sendiri pada masa Enlightenment di Eropa dan adanya sentimen-sentimen radikal terhadap kekuasaan yang absolut menjadi pemicu terjadinya revolusi Perancis. Berangkat dari semua permasalahan itu, Menteri Keuangan Perancis yang bernama Charles Alexandre de Calon mengatur pertemuan notaples per tahun 1787. Pertemuan tersebut dihadiri sebagian besarnya berasal dari keluarga bangsawan dan juga beberapa pendeta. Pertemuan tersebut membahas tentang reformasi yang diusulkan oleh Calon untuk menghilangkan defisi tanggaran dan dialihkan dengan menaikkan pajak bagi para bangsawan. Namun Majelis menolak untuk bertanggung jawab atas reformasi tersebut dan mengatakan kepada Calon bahwa hanya jernal estate selaku perwakilan dari para pendeta, bangsawan, dan rakyat Perancis yang dapat menitujui reformasi tersebut. Louis XVI selaku raja menolak usulan tersebut dikarenakan jernal estate berada di bawah kekuasaannya dan dapat melemahkan otoritasnya sebagai raja. Dia bahkan memecat Calon dan membawa reformasi tersebut ke parlemen. Parlemen yang terdiri dari beberapa pendeta dan rezim lama pun mendukung dengan usulan dari Calon bahwa negara harus menghilangkan defisi tanggaran dan menaikkan beban pajak bagi para keluarga bangsawan. Namun alih-alih menyetujui usulan tersebut, Louis XVI malah berpihak kepada para bangsawan sehingga hal ini membuat kerusuhan terjadi di beberapa tempat. Salah satu kerusuhan itu terjadi di Grenoble pada tanggal 7 Juni 1788. Kerusuhan tersebut menyebabkan tiga perkuburan milik Dauvin yang berasal dari keluarga bangsawan terbakar. Menyedari terjadinya kerusuhan di beberapa tempat, Louis XVI menunjuk Jack Necker sebagai menteri keuangan yang menggantikan Calon. Serta membuat pertemuan ulang bersama General Estates di Versailles pertanggal 5 Mei 1789 untuk membahas masalah keuangan tersebut. Sebanyak 6 juta orang berpartisipasi dalam pembelian General Estates dan total 25 ribu daftar keluhan yang sudah disusun untuk dibahas dalam pertemuan tersebut. Terdapat 578 deputi yang mewakili suara rakyat yang diantaranya berasal dari keluarga pendeta dan bangsawan. Sangat disayangkan bahwa lagi-lagi rakyat biasa tidak bisa memberikan suaranya dikarenakan suara tersebut harus diwakilkan oleh kaum bangsawan. Mereka memprotes tentang aturan tersebut dan menuntut agar suara mereka bisa dihitung berdasarkan kepala. Namun, tuntutan tersebut ditolak keras oleh keluarga bangsawan. Puncak tuntutan tersebut terjadi pada tanggal 13 Juni. Abbé Emmanuel Joseph Chayes bersama rakyat Perancis melakukan mosi kepada pemerintah dan memproklamirkan dirinya sebagai majelis nasional tanpa izin resmi Louis XVI. Mereka didukung oleh banyak pendeta dari kalangan rakyat biasa yang jumlahnya melebihi jumlah pendeta tinggi aristokrat. Pada tanggal 20 Juni, mereka mulai melakukan aksinya dengan menduduki lapangan tenis sang raja dan bersumpah tidak akan bubar sampai Louis XVI meresmikan diri mereka sebagai majelis nasional. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari revolusi Perancis. Persilisihan antara kaum revolusioner dan bangsawan akhirnya memuncak pada bulan Juli 1789. Adanya kabar tentang raja dan para bangsawan yang ingin menggulingkan majelis nasional dan terjadinya pemecatan neker dari jabatan Menteri Keuangan. Beberapa minggu setelah persiwa tersebut, kerusuhan mulai terjadi lagi di beberapa daerah kecil. Terlebih lagi ketika muncul kabar bahwa para bangsawan ingin merebut hak kebebasan rakyat yang membuat para petani menyerbu feodal milik bangsawan. Kerusuhan ini dinamakan sebagai Great Fear atau ketakutan besar yang memaksa para bangsawan harus melepaskan hak tanah feodal mereka. 4 Agustus 1789 menjadi akhir dari peristiwa Great Fear. Peristiwa tersebut diakhiri dengan diumumkannya kemenangan dari majelis nasional dan hancurnya rezim lama serta berakhirnya era bangsawan. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1789 majelis nasional mendeklarasikan hak asasi manusia bagi warga negara yang menyatakan kebebasan, kesetaraan, hak milik yang tidak dapat diganggu-gugat dan hak untuk melawan penindasan. Ketika majelis nasional sedang menyusun konstitusinya Louis XVI pergi ke Versailles dan menolak untuk menyetujui konstitusi dari majelis nasional. Dia bahkan menuntut para dewan untuk memasukkan hak fetonya ke dalam konstitusi tersebut. Hal ini sontak membuat rakyat Perancis marah dan melakukan aksi Women's March on Versailles. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1789 itu dijalankan oleh 7.000 orang dan kebanyakan diantaranya adalah perempuan. Mereka berbaris dan pergi menuju Versailles untuk mengajukan tuntutan kepada Louis XVI agar bisa menerima reformasi dan konstitusi dari majelis nasional. Louis XVI yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya kembali ke Paris dan menerima konstitusi baru dari majelis nasional. Dengan ini berakhir sudah era rezim lama dan dimulainya konstitusi dari majelis nasional sebagai tatanan baru bagi Perancis. Satu tahun setelah peristiwa itu majelis nasional yang sudah memerintah Perancis mulai membuat mata uangnya sendiri yaitu Asyikna untuk membantu Perancis dalam melunasi hutang-hutangnya. Setelah mendeklarasikan kaum bangsawan mereka kini mengalihkan perhatiannya ke gereja katolik. Konstitusi Sipil Klerus yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1790 memaksa semua pendeta untuk bersumpah pada konstitusi baru dan mengutamakan kesetiaannya kepada negara. 14 Juli 1790 menjadi hari perayaan atas peristiwa di penjara Bastil. Perayaan tersebut diadakan di Champ de Mars dan dipimpin oleh Marquis de la Vete. Perayaan tersebut juga dimaksudkan untuk menandai persatuan rakyat Perancis yang baru dibebaskan di bawah pemerintahan rezim lama. Setahun kemudian, Louis XVI beserta keluarganya meninggalkan Tuileries dan menyamar dan berusaha melarikan diri dari Perancis. Namun, mereka segera ditangkap dan dikembalikan ke Paris. Hal ini membuat masyarakat geram. Seruan mulai meningkat agar Louis XVI dihulingkan dari jabatannya sebagai raja. Masalah ini akhirnya memecah belah Jacobin Club, sebuah komunitas politik bagi kaum revolusioner untuk mendiskusikan tujuan dan agenda mereka selanjutnya. Banyak dari anggota dewan legislatif yang membentuk diri mereka menjadi dua fraksi. Fraksi VWLens yang lebih konservatif duduk di sebelah kanan majelis. Sementara fraksi Jacobin yang radikal duduk di sebelah kiri majelis. Hal inilah yang mendasari spektrum politik kiri dan kanan. 13 September 1791, majelis nasional memproklamirkan prinsip revolusioner dalam hukum internasional, yaitu bahwa suatu bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan sesuai dengan prinsip tersebut, wilayah kepausan Avignon dipersatukan kembali dengan Perancis pada tanggal tersebut. Prinsip revolusioner Perancis yang tersebar di hampir sebagian Eropa membuat beberapa negara Eropa lainnya geram. Hal tersebut membuat kerajaan Prusia dan Austria mengumumkan Declaration of Vilnius, deklarasi perang terhadap Perancis. Hal ini juga yang mengawali Perang Revolusi Perancis pada tahun 1792 sampai nantinya 1802. Rezim lama Eropa yang merasa terancam dengan kaum revolusioner Perancis, mereka bergabung dan berkoalisi dalam melawan Perancis. Pada awal peperangan dimulai, tepatnya pada bulan April sampai September 1792, Perancis mengalami kekalahan. Tentara dari Austria dan Prusia sudah melintasi perbatasan dan maju dengan cepat menuju Paris. Ratu Marie Antoinette yang merupakan keturunan dari Austria, secara diam-diam mendorong saudara laki-lakinya, Kaisar Romawi Leopold II untuk menyerang Perancis sebagai tindakan dari kontra-revolusioner. Pada 10 Agustus 1792, pasukan Perancis yang mengetahui pengkhianatan tersebut akhirnya berhasil menduduki istana Tuleris, tempat tinggal Louis XVI. Dan juga di waktu inilah, mereka memenjarakan keluarga kerajaan di istana tersebut. Dan pada awal September, masa yang menerobos masuk ke istana membantai para bangsawan dan pendeta yang ditahan di sana. Para sukarelawan yang bergabung dengan pasukan revolusi mulai berdatangan dengan membawa beberapa senjata. Hal ini sontak membangkitkan semangat nasionalisme Perancis. Pada tanggal 20 September 1792, tentara Perancis akhirnya mengalahkan serta menghentikan invasi dari kerjaan Austria dan Rusia pada pertempuran Battle of Falmi. Kesokan harinya, pada tanggal 21 September 1792, majelis legislatif secara resmi memproklamirkan penghapusan sistem monarki dan pembentukan Republik Perancis. Konvensi Nasional diadakan pertama kali untuk membahas dan merancang konstitusi yang baru. Salah satu dari konvensi tersebut adalah menentukan nasib dari Louis XVI yang sudah mereka gulingkan dari jabatannya sebagai raja. Dan pada tanggal 21 Januari 1793, Louis XVI diadili dan dipenggal pada hari itu. Serta Marie Antoinette dipenggal pada bulan September di tahun yang sama. Fase kedua dari Perang Revolusi Perancis terjadi pada bulan September 1792 sampai April 1793 dengan kemenangan kaum revolusioner yang berhasil mengalahkan Belgia, Italia, dan Jerman dan sudah sepenuhnya menguasai pelabuhan Nietzsche Perancis. Sementara itu, konvensi nasional yang terbagi menjadi dua bagian, kaum Girondin yang ingin mengorganisir sebuah republik berjuis di Perancis dan menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Sedangkan kaum Montagnard yang dipimpin oleh Maximilian Robespierre ingin memberikan keadilan bagi kelas bawah dan mempunyai andil yang lebih besar dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Pada musim semi tahun 1793, Perang Revolusi Perancis memasuki fase ketiganya dan ditendai dengan kekalahannya dalam perang melawan Austria, Rusia, dan Inggris dan mereka ikut bergabung dalam koalisi melawan Perancis. Hal ini membuat Perancis kehilangan Belgia dan Jerman dan mengancam akan segera menyerang kota Paris. Para pemimpin kaum Girondin diusir dari konvensi nasional sementara kaum Montagnard mendapat dukungan dari para pekerja dan pemilik toko di kota Paris. Kaum Montagnard yang ingin memperkuat pertahanannya mulai mengadopsi kebijakan ekonomi dan sosial yang radikal. Mereka memperkenalkan maksimum, yaitu pengendalian harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka ingin mengenakan pajak kepada orang-orang kaya dan memberikan bantuan nasional kepada orang miskin dan juga orang cacat. Mereka mengatakan bahwa pendidikan harus digratiskan dan wajib bagi seluruh orang miskin, serta memerintahkan penyitaan dan penjualan properti pada para emigran. Hal ini sontak memicu reaksi kekerasan, perang FND, kebangkitan kaum federalis di Normandia dan Provins, pembentukan Lyon dan Bordogs, dan pemberontakan kaum Chowen di Britanni. Untuk meredakan kerusuhan tersebut, konvensi nasional menyetujui dan membentuk pembentukan Komite Keamanan Publik yang dengan cepat mengambil alih kekuasaan eksekutif. Peristiwa Rain of Terror yang terjadi pada tanggal 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794. Komite secara brutal menghentikan kerusuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan 300 ribu orang tertangkap, 17 ribu diantaranya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Bangsawan dan para pendeta juga dieksekusi bersama ribuan rakyat biasa. Kekuasaan diktator yang dipimpin oleh Rob Speer akhirnya berakhir bersama kaum Montagnard pada tanggal 28 Juli 1794. Rob Speer dieksekusi pada tanggal 29 Juli 1794. Dan hal ini juga mengakhiri peristiwa Rain of Terror serta dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai kemunduran dari Revolusi Perancis. Setelah peristiwa Rain of Terror, Perang Revolusi Perancis memasuki fase keempatnya per tahun 1974. Ditandai dengan kemenangan Perancis atas Austria di Fleurus pada tanggal 26 Juni 1794. Dengan kemenangan tersebut, Perancis berhasil mengambil dan menduduki kembali bagi ia. Sementara itu, di barat dan tenggara terjadi peristiwa White Terror yang didalangi oleh kaum loyalis. Mereka menuntut dan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan di Paris. Namun berhasil dihancurkan oleh General Napoleon Bonaparte pada tanggal 5 Oktober 1795. Konstitusi tahun ketiga yang telah disetujui oleh konvensi nasional menempatkan kekuasaan eksekutif dalam direktori yang terdiri dari lima anggota legislatif, Dewan Lama, dan Dewa 500 atau Korps Legislatif. Pemerintahan kali ini seharusnya bisa mencapai stabilitasnya seandainya perang tidak terjadi antara kaum revolusioner dan kaum kontra-revolusioner di seluruh Eropa. Terlebih lagi, perang tersebut memperparah keadaan antara direktori dan Dewan Legislatif di Perancis yang seringkali memunculkan kekacauan baru. Perselesaian tersebut akhirnya diselesaikan oleh Napoleon melalui kudeta pada tanggal 4 November 1799 dengan menyingkirkan kaum loyalis dari direktori dan Dewan. Pada tanggal 9 November 1799, Napoleon Bonaparte menghapuskan direktori dan menjadi pemimpin Perancis sebagai keisar pertama. Hal ini juga menandai sebagai berakhirnya era revolusi Perancis dan dimulanya era Napoleone. Setelah kemenangan Fleurus, tentara Perancis terus mengalami kemajuan dan merhasil menuduki Jerman dan Belanda. Pada tahun 1795, Belanda, Taskeni, Prusia, dan Spanyol melakukan perdamaian. Dan di bawah kepemimpinan Napoleon, dia melakukan ekspansi kampanye militernya ke beberapa bagian di Eropa. Tujuan pertama Napoleon pada kampanye ini adalah untuk memisahkan pasukan Austria dan Sardinia dengan harapan bahwa kekalahan Sardinia akan membuat mereka mundur ke ibu kota mereka. Hal ini membuat Austria terpaksa mundur ke arah timur. Perbedaan antara Napoleon dan komandan lain terletak pada tekadnya yang terus menerus bisa menciptakan peluang serangan yang meuntungkan dan kemampuannya yang luar biasa dalam menghitung serta melancarkan serangan. Setelah 3 minggu dalam peperangan tersebut, pasukan dari Sardinia terpaksa mundur dari koalisi dan menyerahkan pelabuhan Savoy dan Nietzsche pada tanggal 28 April 1796. Napoleon bersama pasukan revolusi kini berfokus pada serangannya pada Austria. Pada tanggal 15 Mei 1796, Prancis berhasil menduduki kota Milan dan memukul mundur pasukan Austria. 27 Mei 1796, Prancis berhasil mendapatkan izin dari Republik Venezia untuk mengejar pasukan Austria yang melarikan diri melintasi wilayahnya. Setelah menyeberangi sungai Mencio, tepatnya di Borgetto, pada tanggal 30 Mei, pasukan Austria meninggalkan Mencio dan mundur ke Mantua dan Adige. Dengan berhasilnya pasukan Prancis yang memasuki Madan Perang, membuat Prancis dapat menguasai daerah kepausan utara. Dan dengan adanya genjatan senjata pada daerah tersebut, Prancis juga dapat menguasai Legon yang merupakan bagian dari daerah kepausan utara. Di Genoa, Joachim Murad yang merupakan salah satu panglima perang Napoleon bertugas mengamankan duta besar Austria dan melindungi jalur komunikasi Prancis. Sementara itu, Dagobert Sigmund atau yang biasa dikenal dengan Wormser yang merupakan seorang marshal lapangan Austria bersama dengan pasukannya, mencoba untuk mengambil alih kota Mantua dengan melakukan beberapa serangan dan penghubungan pada pihak Prancis. Situasi Napoleon dan pasukan Prancis semakin berbahaya dengan mendekatnya pasukan Austria dari utara. Kwasdanovic yang merupakan salah satu pemimpin pasukan dari Austria mencoba untuk menyerang Prancis ke arah barat. Hal ini dilakukan guna untuk memutuskan jalur komunikasi Prancis kebersihan. Napoleon dan pasukan Prancis terus mencoba untuk mendobrak pengepungan tersebut. Dia berhasil membuat serangannya kepada pasukan Wormser dan membuat pasukan tersebut berentakan. Tak hanya itu, Napoleon juga memerintahkan setengah pasukannya untuk melawan pasukan dari Kwasdanovic. Dua hari setelahnya, pasukan Wormser berhasil dikalahkan Prancis di Kastilion. Kesuksesan Napoleon pada perang tersebut diraih karena kerja keras yang luar biasa dan strateginya dalam melawan pasukan dari Wormser dan Kwasdanovic. Namun berkat perang tersebut, pasukan Prancis mengalami kelelahan yang sangat tidak menguntungkan. Ditambah lagi dengan adanya wabah demam, membuat pasukan Prancis mau tidak mau harus berdiam diri di Mantua untuk waktu yang tidak diketahui. Pasukan Austria yang mengetahui hal tersebut mulai mengirim beberapa pasukannya di bawah komando dari Baron Alvinci dan Giovanni di Provera. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Prancis dari Mantua. Napoleon dengan strateginya memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Arcole dengan melewati kota Verona. Hal ini dilakukan untuk mengancam lini belakang dari pasukan Alvinci dan memutus jalur komunikasinya. Setelah 4 hari dalam peperangan tersebut, pasukan Prancis berhasil memukul mundur pasukan Alvinci. Pada tanggal 14 Januari 1797, Napoleon dan pasukan Prancis memusatkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan pasukan Alvinci di Rewoli. Setelah mengalahkan pasukan Alvinci, Napoleon segera mengumpulkan pasukannya untuk kembali ke Mantua dan melakukan serangan pada pasukan Provera. Karena kewalahan dengan pasukan Prancis, Provera akhirnya menyerah pada tanggal 16 Januari 1797 dan Mantua berhasil dikuasai Prancis pada tanggal 2 Februari 1797. Peristiwa tersebut menghasilkan perjanjian genjatan senjata antara Prancis dan Austria pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 1797 di Campo Formio. Perjanjian tersebut menghasilkan sebagian besar kota Italia berada pada kekuasaan Prancis. Austria menerima wilayah Venezia di sebelah timur sungai Adigit, namun kepulauan Ionia di Venezia tetap berada di bawah kekuasaan Prancis. Bagi Inggris Raya, hilangnya aliansi dari Austria pada tahun 1797 merupakan puncak dari serangkaian kekalahan yang panjang. Serta Napoli yang telah menandatangani genjatan senjata dengan Prancis pada tanggal 5 Juni 1796 dan menyerah pada tanggal 10 Oktober. Selain itu, pada tanggal 6 Oktober, Prancis dan Spanyol membuat aliansi yang berdasarkan perjanjian San Ildefonso. Hal ini memperkuat keuatan Prancis sehingga mengancam supremasi maritim Inggris. William Pitt, yang merupakan Perdana Menteri Inggris, mengatakan bahwa situasi tersebut harusnya bisa membuka negosiasi antara Inggris dan Prancis untuk melakukan perdamaian. Austria pada saat itu menolak untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Inggris. Kematian Catherine de Grit, yang merupakan ratu dari kerajaan Rusia pada bulan November menyebabkan lemahnya aliansi antara Inggris dengan Rusia. Pada tanggal 10 Agustus 1797, Portugal melakukan perdamaian dengan Prancis. Aliansi antara Prancis, Spanyol, dan Belanda memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak untuk menantang komando laut Inggris. Hal ini dapat menghalangi armada Inggris memasuki Mediterania, mengancam jalur komunikasi dan jalur perdagangan Inggris. Negara-negara yang berhasil diduduki oleh Prancis diorganisir sebagai republik saudara dengan lembaga-lembaga yang sama dengan yang ada di revolusioner Prancis. Ambisi Napoleon dan ekspansi revolusioner terus berlanjut pada tahun 1798, di mana Prancis berhasil menduduki Swiss, negara kepausan, dan Napoli. Namun, Prancis yang masih berperang dengan Inggris tidak dapat melakukan pendaratan di Inggris. Dan atas permintaan dari Napoleon, dia memutuskan untuk mengancam Inggris di India dengan menduduki Mesir. Korps ekspedisi di bawah Napoleon dengan mudah menduduki Malta dan Mesir. Namun, para pengawalnya berhasil dikalahkan oleh armada Huratio Nielson pada pertempuran di Sungai Niel tanggal 1 Agustus 1789. Hal ini memicu terjadinya pembentukan koalisi yang kedua yang terdiri dari Austria, Inggris, Rusia, dan Turki. Koalisi tersebut berhasil dikalahkan Napoleon pada tanggal 1800 di Italia, di mana Austria kali ini dikalahkan secara telak di Marenggo pada tanggal 14 Juni 1800. Dengan berakhirnya koalisi tersebut, hal ini menjadi kemenangan bagi pihak Prancis pada era Napoleonik, sekaligus menjadi akhir bagi perang revolusi Prancis. Revolusi Prancis Revolusi Prancis digetahui memiliki dampak yang cukup mendalam terhadap pengembangan sejarah modern. Dampak revolusi ini seperti penyebaran paham liberalisme, meluasnya perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme, mendorong dan menginspirasi terjadinya revolusi di berbagai negara seperti Rusia, China, dan Jerman untuk merentuhkan kekuasaan monarki yang absolut. Dalam bidang ekonomi, negara diharuskan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam bidang sosial, dampak dari revolusi Prancis mendorong penghapusan sertifikasi sosial. Dan juga, revolusi Prancis memiliki dampak dalam menjunjung tinggi hak kebebasan, persamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Revolusi Prancis, dengan segala kontroversinya, telah membuka pintu bagi perubahan radikal yang mempengaruhi tidak hanya Prancis, tetapi seluruh dunia Barat. Pergolakan sosial dan politik yang terjadi selama revolusi menciptakan fondasi bagi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep nasionalisme yang terus kita kenal hingga saat ini. Revolusi Prancis dan masa pemerintahan Napoleon Bonaparte mengajarkan kita bahwa sejarah adalah aliran peristiwa yang kompleks, yang dampaknya dapat terus dirasakan jauh setelah mereka berakhir. Terima kasih.